Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk bahan pertama Disini saya gunakan 3 buah cabai rawit merah Kita ulek, gak usah sampai halus Kemudian 3 buah juga cabai Rawit hijau sama Kita ulek seperti ini ya, jadi gak usah sampai halus Oke kita sisihkan dulu Saya ambil 1 buah mangkok Yang cukup besar Kemudian untuk indominya Saya gunakan yang kaldu ayam ya teman-teman Karena indomi kaldu ayam ini Indomi sejuta umat jadi mudah didapat dimanapun Oke kita ambil bumbunya Kalau teman-teman mau menggunakan 2 bungkus juga boleh ya Tapi kalau untuk saya cukup 1 bungkus Udah lumayan kenyang kok Nah untuk bumbunya ini Karena yang makannya dewasa Bisa dipakai untuk bumbunya dan juga cabainya Kita gunain aja Kemudian ini tadi cabai hijau dan cabai rawit merah Yang udah kita ulek, kita masukkan Sekarang saatnya kita akan Melembutkan indominya Nah disini kita gunakan air panas Jadi gunakan air yang benar-benar panas Yang biasa kita simpan di termos ya Atau yang udah kita masak juga Yang udah mendidih Nah ini agar cepat matang Atau agar lembut indominya Kita tutup Ini gak lama Cuma sekitar 1,5 menit Sampai 2 menitan aja Indominya dijamin bakalan udah lembut Nah bisa dilihat ya Nah bisa dilihat ya Panasnya mengup ke atas Kemudian kita buka Ini udah sekitar 1,5 menit Kemudian boleh kita aduk Agar apa? Agar bumbunya tadi yang berada di atas Kepingan indomi itu Larut di dalam air Jadi juga kuahnya jadi pedasnya merata Oke sekarang kita akan tambahkan topping Disini saya gunakan kacang sukro putih Kemudian juga kacang garuda yang merah Jadi ini enak banget sebagai toppingnya Nah ini ya teman-teman Boleh kita aduk-aduk Ini udah lembut dan udah bisa dimakan Jadi ini tuh sarapan tersimpel Tercepat cuma 2 menit Tanpa dimasak Ini tuh enak dan murah meriah Teman-teman wajib cobain deh di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Salam dari saya Nada Raffika